penurunan tekanan uapnya kalau kita ditanyakan penurunan tekanan uapnya, maka yang dikalikan itu adalah tekanan uap puni dengan fraksimo Z terlarutnya. Jadi keberadaan Z terlarut itu menurunkan tekanan uap yang besarnya delta P delta P tadi atau ada yang mau ditanyakan? ada yang masih belum jelas? atau ada yang masih pusing? Bapak sedih nih, kalau kita belajar kamu pusing, sedih. Tapi tidak apa-apa, itu prosesnya Clear? Tadi siap Arlo? Gimana Arlo? Lumayan Pak Oke, lumayan. Nanti diulang-ulang Ada lagi pertanyaan? Ada? Bapak, nggak terlalu dengar nih? Atau di chat ya? Pak Putri saya nge-record. Oke, silahkan Pak Riz Ada? Baik, nggak ada. Silahkan. Siapa ya? Adim, Pak. Iya, Pak. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Adim. Adim sudah menyampaikan Itu sih suara ini belum terdengar nih, Din Teman-teman, ada yang bisa bantu? Kenapa nggak terlalu jelas? Suaranya agak putus-putus Dan mendem gitu, jadi Bapak nggak terdengar suaranya Adim nih Ada yang bisa bantu nggak pertanyaan Adim? Terdengar nggak, Ki? Atau di chat aja, Dim? Boleh nggak di chat? Boleh nggak? Adim? Bapak nggak dengar pertanyaan Adim tadi? Atau pernyataannya? Din, tolong di chat aja Sudah? Halo Adim, terdengar nggak Adim? Tadi Adim menyampaikan sesuatu Oh, iya, iya Pak yang satu X min B itu dari Iya, benar, benar, benar Karena kita ingin mensubstitusi X A Maka X A itu kita ganti dengan Satu dikurang X B Satu dikurang X B Benar, benar, Adim Sebenarnya Kalau ada dua komponen Berarti X tambah A Ditambah X tambah B X A, X B Dimilahnya itu harus satu Tapi kalau lebih dari dua Pokoknya total fraksinya itu harus satu Fraksimalnya harus satu Itu mungkin mudah-mudahan menjawab pertanyaan Adim Mudah-mudahan clear ya Contoh soal kali ya Contoh soalnya udah pernah ditunjukkan belum? Sama Bu Ita Coba kita lihat contoh soalnya disini Ini perhatikan ya Tekanan uap air Berarti tekanan pelarut murni ya Pada 100 derajat Celsius Itu adalah satu atmosfer atau 760 mmHg Berapakah tekanan uap pelarutan glukosa 18% pada 100 derajat Celsius? Berarti kita harus cari mol masing-masing Karena kita butuh informasi praksimal ya Bahwa glukosa 18% itu Kalau misalnya 100 gram larutan Maka 18 gramnya adalah glukosa 82 gramnya Sisanya dari 100 itu adalah miliknya air Maka dicari mol masing-masing Glukosanya dapat 0,1 Mol airnya dapat 4,55 Sehingga fraksi mol air Atau fraksi mol pelarutnya Mol air dibagi total mol Itu diperoleh Nilainya berapa tuh? Kalau nggak dihitung sama contoh soal ini ya Tapi dipakai terus Mudah-mudahan bisa ngikutin Maka kalau ditanya Tekanan uap pelarutan P P saja Nggak pakai delta Berarti tekanan uap pelarutan Maka yang kita gunakan adalah Fraksimal pelarut Fraksimalnya si air Yang tadi 4,55 Dibagi 4,55 Tambah 0,1 itu ya Kemudian dikalikan dengan Tekanan uap murninya 760 Maka didapat 743 mmHg Turun kan berarti ya Tadinya 760 tuh Kalau pelarut murni Tapi karena ditambahkan glupose 18% Pada su yang sama Tekanannya jadi 743,66 Berapa turunnya? Ayo berapa turunnya? Bisa ngitung nggak berapa turunnya? 17 ya Pak 17 ya 17 Pas? 17 16,33 ya 34 ya 16,34 ya Jadi 760 Dikurangi 743,66 Deltanya Nah nilai ini Nilai tadi 16,34 itu Itu juga harus Diperoleh dengan Cara yang sama Dengan hasil yang sama Ketika kalian mengalihkan Mencari delta P Yaitu XT Dikali Penelnya Dikali tekanan luap murninya Gitu ya Jadi 0,1 Per 4,55 Ditambah 0,1 Dikali 760 nilainya akan 16,34 Silahkan dihitung nanti Kalau Sempat ya Di kesempatan lain Baik ya Gimana kan? Kita pusing kan? Aman ya Lumayan Pak Alhamdulillah Ya Pasti sarankan saja Karena keterbatasan Waktu kita di forum ini Segera ya Tanpa menunda Ketika selesai Nanti ada waktu luang Uji Pemahaman yang baru kita Faham ini dengan Mengerjakan soal-soalnya Ya Barulah konsep itu Menjadi sah milik kita Gitu ya Dan Jangan cari soal-soal Yang mudah saja Tapi cari soal-soal Yang menantang Gitu ya Analisi Analitik Gitu ya Sehingga menjadi sah Itu konsepnya Kita gunakan Baik Sekarang kita masuk Ke diagram PT larutan Tekanan Dan suhu Larutan Atau bisa disebut Dengan diagram Tiga fasa Nah Diperhatikan Garis yang biru dulu Garis yang biru ini Adalah Garis untuk Tekanan uap Larut murni Jadi kalau air Diukur tekanan uapnya Berdasarkan Perubahan tekanan Dan suhu Maka dihasilkan Kurva seperti ini Di sebelah kiri itu Anak panah ke atas Adalah ke kanan Menggunakan satuan Millimeter Hg Misalnya 760 Nah setara dengan Satu atmosfer Berarti ya 760 Sementara Anak panah yang ke kanan Itu melambangkan Informasi suhu Ya disitu ada Nol Ada 100 Dan seterusnya Nah kemudian Kurvanya Diperoleh Data Dalam bentuk Garis kurva Dan titik triple Kalau kalian perhatikan Ada pertemuan Tiga garis Namanya triple Titik triple Triple Tiga fasa Disitu Garis biru Yang Paling kiri Melengkung Ini yang ini Ini adalah Diagram Tiga fasa Yang Bapak Isilang Itu adalah Garis Keseimbangan Fase padat Dan gas Fase padat Dan gas Atau biasa Dikenal dengan Garis sublim Ya karena Perubahan padat Menjadi gas Gas menjadi padat Sublimasi Atau kristalisasi Kemudian Garis yang Ini nih Yang Bapak Tanda ini Ini untuk Pelarut air Ini adalah Garis keseimbangan Perubahan fase Padat dan cair Jadi dari S ke cairan Air Itu garisnya itu Datanya itu Terakhir Garis biru yang terakhir Garis biru atau garis umur Ini 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 adalah Garis keseimbangan Perubahan fase Gas ke cair Atau menguap Tadi meleleh Sekarang menguap Dari cair ke gas Atau mengembun Ini ya Paham ya Nah garis biru Yang Bapak Tanda itu Adalah Informasi Untuk tekanan Uap pelarut murni Itu Sehingga Kalau kita lihat Pada Tekanan Satu atmosfer Garis Padat cairnya itu Kalau kita tarik Garis ke bawah Ini Kita dapati Titik beku air Yaitu 0 derajat Celcius Itu ya 0 derajat Celcius Dan kalau garis Satu atmosfer Ketemu dengan Kurva Yang biru Tadi Tekanan uap Pelarut Air Maka Kalau kita tarik Ke bawah Menyentuh garis Horizontal suhu Kita dapati Perubahan cair Menjadi uap Menjadi gas Atau mendidih Itu datanya Adalah 100 derajat Celcius Ini untuk air Ini untuk Zat Air Seperti itu Ada yang mau ditanyakan Informasi apa Yang belum kalian Fahami Jadi garis Kurva Tekanan uap Pelarut murni Atau tekanan uap Misalnya air Yang kita bicarkan Sekarang air Meskipun nanti Ada beberapa Pelarut murni Yang lain Tapi untuk Kasus ini Dan kebanyakan Soal nanti Adalah menggunakan Pelarut air Ini question Ada yang mau ditanyakan Silahkan Penjelasan Bapak Ada yang perlu Di dalamnya Atau tidak Atau perlu diulang Bahkan Bapak Ini pada Bapak Berarti faham LB faham Pak Bony Ulang sekali lagi Boleh Jadi Kita sedang melihat Di slide ini Adalah diagram Tiga pasang Mudah-mudahan terlihat jelas Masihkan Bapak Tidak mengekstensinya Pada diagram ini Itu Informasi untuk Z Pelarut murninya Adalah air Kurva yang Di Warnai biru Yang Bapak Tanda silang-silang Itu Berarti miliknya Si air Pelarut murni Air Ada tiga fasa Pada cair dan gas Maka garis-garis Yang membatangi Daerahnya Itu adalah Garis Keseimbangan Perubahan Fasanya Yang di atas Tadi Yang ini Mudah-mudahan Semoga Perhatikan Ini adalah Garis Padat Berubah menjadi Cair dan Sebaliknya Atau kita sebut Meleleh Atau Membeku Kebalikannya Sementara Garis yang ini Yang garis panjang Ini Dari titik Pertemuan tiga Sampai ke atas Ada tanda silang Bapak tuliskan di sini Ini adalah Kestimbangan Perubahan Fasa Cair ke gas Atau sebaliknya Atau disebut Sebagai Menguap Atau mengembun Kan gitu ya Ini yang garis ini Sementara yang garis terakhir Yang paling bawah ini Perubahan Fasa Dari padat ke gas Padat ke gas Biasa disebut Dengan Istilah Menyublim Atau Mengkristal Kebalikannya Nah sekarang Kalau kita tarik Garis datanya Mau kita pilih Pada tekanan Satu atmosfer Maka garis Yang mendatar ini Akan menyentuh Kurva biru tadi Ketika menyentuh Kurva yang pertama Kali tersentuh Kita tarik garis Bawah ke horizontal Suhu Kita dapati Nilainya 0 Maksudnya Peristiwa Perubahan padat Mencair Meleleh Air Itu terjadi Pada 0 derajat Celcius Pada tekanan Satu atmosfer Kemudian Kalau garis potongnya Kita teruskan Ke garis Biru yang lain Yang kanan Maka Ini adalah Kestimbangan Cair menjadi Gas Atau Mendidih Atau Kembalikannya Mengembun Maka Kalau kita tarik Garis ke bawah Menyentuh Garis Horizontal Suhu Kita dapati Nilainya Suhunya 100 Artinya Titik Didih Air Adalah 100 Derajat Celcius Jika diukur Pada tekanan Satu Atmosfer Atau 760 Millimeter Haggai Tapi Kalau kita tarik Garis Ini Berarti Tekanannya Tidak Satu Atmosfer Bisa 40% 0,4 Atmosfer Maka Membekunya Tidak Lagi pada Suhu Nol Kita bisa Nanti Lihat Pada Suhu Berapa Disini Di atas Nol Kemudian Menguapnya Pada Suhu Berapa Ternyata Di bawah 100 Untuk Air Kalau Kita Menggunakan Data Tidak Satu Atmosfer Gimana Penjelasannya Jelas ya Ternyata Membaca Kurvanya Ya Aneh Oke Mudah-mudahan Jelas Kalaupun Tidak Jelas Nanti Boleh Tanya Tapi Jangan Jangan Di akhir Ya Pak Ulang Saya Lagi Ulang Pelajaran Ulang Pelajaran Biasanya Tahun Depan Bapak Masa Kamu Mau Mengulang Bersama Adik Kelasnya Bercanda Oke Lanjut Selain Kurva Yang Garis Biru Ada Kurva Yang Garis Hijau Yang Perubahan Fase Padat Gasnya Dia Sama Dengan Yang Biru Jadi Tidak Ada Perbedaan Sehingga Menyatu Kurva Ini Tersusun Dari Informasi Apa Kalau kita Lihat Di sini Keterangannya Garis Hijau Ini Adalah Untuk Larutan Sementara Untuk Yang Biru Adalah Pelarut Murni Air Tadi Kalau Larutan Berarti Air Ditambah Zat Larut Kan Kurvanya Menghasilkan Kurva Yang Hijau Kenapa Letaknya Ada Di Bawah Ada Yang Bisa Menjelaskan Kenapa Kurva Larutan Ada Di Bawah Kurva Pelarut Murni Atau Lebih Kecil Daripada Pelarut Murni Tekanan Pada Suhu Yang Sama Ada Yang Bisa Masih Masukkan Kenapa Kurva Larutan Yang Warna Hijau Itu Untuk Suhu Yang Sama Itu Lebih Di Bawah Terutama Untuk Yang Fase Cair Gas Di Bawah Kurva Pelarut Murninya Siapa Yang Bisa Bantu Menjawab Diskusi Kita Ini Siapa Silahkan Siapa Tuh Silahkan Apa Kenapa Jadi Bisa Terlarut Itu Malangin Air Ini Buat Buat Uap Lebih Cepat Sama Ya Karena Tadi yang Sudah dijelaskan Sifat Penurunan Tekanan Uap Sifat Pertama Penurunan Tekanan Uap Ada Zat Larut Menyebabkan Kemampuan Pelarut Untuk Menguap Itu Berkurang Sehingga Tekanan Uap Pada Zat Ada Zat Larut Jadi Lebih Rendah Ditunjukkan Dengan Kurva Ini Jadi Posisi Kurva Larutan Itu Selalu Lebih Rendah Daripada Pelarut Murni Khusususnya Pada Fase Meleleh Menguap Pada Suhu Yang Sama Pertika Pinter Jadi Sekali lagi Bapak Ulangi Kurvanya Tertak Di bawah Kurva Pelarut Murni Karena Dari Sifat Koligatif Yang kita Pelajari Yang pertama Tadi Dengan Adanya Zat Larut Terjadi Penurunan Tekanan Uap Penurunan Berarti Posisi Larutan Tekanan Uap Akan Selalu Di bawah Pelarut Murninya Pada Suhu Tertentu Contoh Pada 100 Deraja Celsius Tekanan Uap Larutannya Di Sini Sementara Yang Sekarang Dampaknya Apa Kalau kita Tarik Garis Satu Atmosfer Lagi 760 Liter Maka Ketika Bersentuhan Dengan Kurva Larutan Yang Hijau Kita Dapati Data Ini Kalau Kita Tarik Garis Ke Bawah Maka Dia Menjadi Informasi Suhu Titik Beku Larutan Titik Beku Larutan Titik Beku Larutan Lebih Rendah Lebih Tinggi Dari Titik Beku Pelarut Kalau Dari Data Kurva Lebih Rendah Lebih Rendah Lebih Kiri Nol Berarti Nilainya Akan Minus Titik Beku Larutan Ketika Yang Kita Amati Adalah Larutan Bukan Air Saja Sebaliknya Kalau Kita Teruskan Garis Yang Satu Atmosfer Itu Ke Kanan Terus Menyentuh Kurva Yang Hijau Dari Larutan Kemudian Kita Tarik Garis Kebawah Untuk Mencari Informasi Suhunya Kita Dapati Titik Didih Larutan Nilainya Lebih Tinggi Atau Lebih Rendah Daripada Titik Didih Air Lebih Tinggi Teruskan Ada Di Kanan Di Atas 100 Berarti Dia Pada Satu Atmosfer Nah Ini Adalah Sifat Kedua Dan Sifat Ketiga Dari Koligatif Sifat Kedua Dan Sifat Ketiga Dari Koligatif Berarti Ada Sifat Penurunan Titik Beku Larutan Dan Ada Sifat Kenaikan Titik Didih Larutan Dengan Melihat Titik Potong Sumbu Suhu Terhadap Pertemuan Garis Tekanan Dengan Garis Kurva Kita Dapati Dua Sifat Tambahan Dari Larutan Secara Koligatif Yaitu Penurunan Titik Beku Dan Kenaikan Titik Didih Larutan Clear Sifat Kedua Dan Ketiga Setelah Sifat Yang Pertama Penurunan Tekanan Oke Lalu Bagaimana Kita Menghitung Besaran Nilainya Kan Gitu Selalu Tadi Kita Menggunakan Fraksimal Untuk Penurunan Tekanan UAP Nah Pada Kasus Koligatif Kedua Dan Pertiga Ini Sifat Kedua Dan Pertiga Ini Maka Pansentrasinya Dihitung Dengan Menggunakan Informasi Molalitas Molalitas Penurunan Penurunan Titik Beku Itu Dihitung Dengan Cara Molalitas Larutannya Dikali Dengan KB KB Konstanta Penurunan Titik Beku Konstanta Penurunan Titik Put Permolat Di kanan Ada Kotak Putih Ini Kembali Menunjukkan Dua Sifat Koligatif Kenaikan Titik Didih Tb Itu Boil Titik Didih Kalau Tf Free Freezing Jadi Puku Yang Bawah Jadi Penurunan Titik Beku Larutan Dan Kenaikan Titik Didih Larutan Pada Persamaan Yang Di Bawah Apa Maksudnya Persamaan Yang Di Bawah Kadang Molalitas Itu Muncul Soal Menghitung MRZ Jadi MRZ Tidak Diberitahu Tapi Data-data Yang Diberitahu W1 Berarti Pelarutnya Masa Air Sementara W2 Itu Adalah Masa Zat Terlarutnya Maka Kita Bisa Menghitung MR Dari Suatu Zat Dengan Metode Percobaan Penurunan Titik Beku Dengan Persamaan MR Dikali 1000 Dikali KB Dikali Berat Zat Terlarut Dibagi Berat Terlarut Dikali Penurunan Titik Bekunya Ini B yang Disini Maka Bahasa Indonesia KB Berarti Konsas Penurunan Titik Beku Tapi Kalau Menggunakan Bahasa Indonesia KB Itu Boil Jadi Tuker Tuker Jadi Kalau Kita Menggunakan Simbol Berbasis Bahasa Indonesia Maka KB Dan KD Beku Dan Didih Tapi Kalau Kita Menggunakan Internasional Inggris Maka Pasasanya Menjadi KB Untuk Titik Didih Dan KF Untuk Titik Beku Jadi Perhatikan Soal Ini Maksudnya Apa Ada Ada pertanyaan Samanya Sederhana Delta TB Sama Dengan M KB Lalu Kalau Dapat Hasilnya Misalnya Dapat Hasilnya Itu Adalah 2 Derajat Celsius Delta TB Berarti Titik Beku Larutannya Berapa Kolang Kamu udah Ngitung nih M Dikali KB Maka Penurunan Titik Bekunya 2 Derajat Celsius Berarti Titik Beku Larutannya Berapa Berapa Min 2 Derajat Celsius Karena Ini Menghitung Penurunannya Penurunan Jadi Titik Beku Air 0 0 Dikurang 2 Min 2 Nah Nanti Kalau Yang Kita Hitung Kenaikan Titik Didi Maka Harus Ditambahkan Nilai 100 Untuk Mendapatkan Titik Beku Larutannya Eh Titik Didi Larutannya Nah Ini Contoh Aja Contoh Tidik Bapak Lebari Tidak Jelas Tidak Oke Maaf Agak Tidak Tidak Dibaca Dulu Contohnya Kalau Tidak Faham Ditanyakan Jadi Ditanya Titik Beku Tentukan Titik Beku Bukan Penurunannya Tapi Titik Bekunya Tidak Jadi Larutan Yang Mengandung 18 Gram Grup Pusa Dengan MR100 180 Dalam 500 Gram Air Nah KB Air KB Air Pada Tekanan Yang Sama Biasanya Enggak Berubah 1,86 Enggak Berubah Jadi Karena Konstanta Tapi Kalau Tekanannya Berubah Biasanya Datanya Juga Berubah Tapi Tekanan Satu Atmosfer Nah Tinggal Menghitung Mol Masing-masing Apa Namanya Maaf Mol Mol Zat Pelarutnya 0,1 Maka Molalitasnya Adalah Mol Per Masa Pelarut 500 Gram Jadi Setengah Kilo 0,1 Dibagi 0,5 Dapat 0,2 Molal Penurunan Titik Bukunya Kita Tinggal Cari Delta TB Sama Dengan KB Dikali M KB 1,86 Molalitasnya 0,2 Dapat 0,372 Derajat Celsius Sehingga Titik Bukunya Tinggal Mengurangkan Nilai Tadi Dengan 0 Minus 0,372 Derajat Celsius Itu Ada yang Mau ditanyakan Enggak Bapak Kalau kelewatan Sudah mendekati Diberitahu Terkadang Kelewatan Jangan DN Nanti Mengurangi Hak Istirahat 10 20 Oke Ada yang Mau ditanyakan Nanti Bapak Taruh Ini PPT Di GCR Atau di grup WA Keraguan Itu Numpuk Di setiap Pertemuan Atau Ketidakfahaman Itu Menumpuk Di setiap Pertemuan Yang Sampai Pak Monanya Itu 0,2 Kg Pangat Minus 1 Maksudnya Apa Itu Moll per kilogram Itu Maksudnya Mollal Minus Satunya Minus 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 Kg Pangat Minus Kg Per kilogram Ya Teman Karena Sulit Kayaknya Membuat Subscript Subscript Di PPT Akhirnya Gak Sempet Dinaik Misalnya 0,372 0 Yang Terakhir Itu Bapak Duga Derajatnya 0 Derajat Di atas Itu Cuman Karena Tidak Disubscribe Jadi 3720 Meskipun Tidak Merubah Nilai Sama Saja Clear Oke Ada Lagi Bagus Baik Kalau Gak Ada Lanjut Ya We still Have More Concept To Be Learn Naikkan Titik Didih Oke Tadi Sudah Terbayang Di kurva Tadi Ketika Ditarik Garis Atmosfer Menyentuh Kurva Yang Hijau Maka Dia Jatuhnya Di Suhunya Lebih Tinggi Dari 100 Derajat Celsius Miliknya Pelarut Air Sehingga Terjadi Sifat Kenaikan Titik Didih Eh Nah Nah Ini Sekarang Sama Didih D Yang dimaksud Didih Kenaikan Titik Didih Dih 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 Dengan Cara Mengalihkan Moralitas Dengan Konstanta Kenaikan Titik Didih Permolal Ya Gak Sama Sama Seperti Titik Beku Tadi Biasanya Sifat Ini Digunakan Untuk Mencari MR Suatu Z Misalnya Kita Gak Tahu Z Ini Apa Rumus Molekulnya Sehingga Kita Tidak Bisa Menghitung MR Tapi Kita Ingin Tahu Berapa MR Paling Tidak Nanti Bisa Dicari Melalui Perbandingan Rumus Empiris Nah Dihitung Dengan Cara Seperti Ini Misalnya Siapa Anas Jalan-jalan Menemukan Z Yang Unik Atau Bisa Menyadap Z Dari Suatu Pohon Yang Langka Misalnya Yang Dia Larut Dalam Air Maka Bisa Menggunakan Teknik Ini Untuk Menentukan MR Z Yang Diperoleh Lanjut Lanjut Oke Nah Nilai KD KB Selama Pelarutnya Air Nilainya Akan Sama Pada Tekanan Tertentu Kalau Tadi 1,86 KB Pasasa Pendurunan Titik Beku Maka KD Itu Nilainya 0,52 0,52 Derajat Celsius Permolah Nah Itu Contoh Soalnya Dihitung Mol Glukosanya Dari 18 Gram Dapat 0,1 Mol Lelitas Larutannya Dihitung Dapatkan 0,2 Mol Per Kilogram 0,2 Mol Maka Penurunan Atau Kenaikan Titik Didihnya Adalah KD Dikali M Dapat 0,104 Ini baru Kenaikannya Bukan Suhu Larutan Suhu Titik Titik Larutannya Maka Titik Didihnya Harus Ditambahkan 100 Karena Ini baru Selisian Dari Titik Didih Pelarut Dengan Titik Didih Larutan Maka Tambahkan Titik Didih Pelarut Kalau Untuk Air Berarti 100 Derajat Celsius Ditambahkan 0,104 Dapat 101 Salah Ada Koreksi 100 1,104 Atau 101 0,04 Mana Harusnya 100 1,104 100 1,104 Oke Gitu Alhamdulillah Tanpa soal Untuk Kenaikan Titik Didih Sudah Disampaikan Oke Ada yang Mengganjal Ada yang Perlu Didiskusikan Bapak Berharap Kalian Menguasai Konsep Tidak Menghafal Bentuk Soal Karena Soal Itu Bisa Bervariasi Tak Terbatas Tapi Semuanya Mengacu Pada Konsep Yang Sama Ketika Konsep Kita Kuasai Dan Itu Jumlahnya Kecil Untuk Memori Kita Itu Menolong Dibandingkan Kita Membaca Contoh Soal Yang Ada Di Dunia Untuk Bersiap Menjawab Soal Berikutnya Memorinya Banyak Pushing Juga Nanti Tapi Dengan Konsep Kita Tarik Semua Masalah Itu Konsep Dasar Yang Kita Analisa Dan Kita Olah Data Tersebut Menggunakan Konsep Yang Kita Fahami Maka Fahami Konsepnya Mulai Dari Tadi Penurunan Tekanan Uap Kenapa Terjadi Bagaimana Hubungan Antara Data Yang Dia Masuk Mencari Penurunan Tekanan Uap Dampaknya Terhadap Sifat Berikutnya Agak Lebih Ringan Untuk Kita Kuasai Dibandingkan Kalau Kita Menghafal Kata Demikata Dari Data Yang Ada Atau Bentuk Varian Soal Kemudian Clear Penjelasan Bapak Ini Contoh Menghitung MR You want To try To solve This problem A bit At home Tolong Dikerjakan Di rumah Eh Kamu Juga Di rumah Sekarang Maksudnya Di luar Waktu Tetap Muka Maya Coba Tolong Di Screenshot Daripada Disalin Di Screenshot Taruh Di Word Rumusnya Yang Ini Titik Buku Rumusnya Yang Ini Yang Bawah Ini MR Sama Dengan Ini Oke Senyawa X We don't know What is X So We have to Count The mass Molekulnya Yang berat Molekulnya W1 Itu berarti W1 Berapa Oh Dicarik Molaritasnya Dulu Setelah Molaritasnya Dapat Baru W1 W1 2,12 W2 48,92 Delta TB 0,45 Jangan pakai Min Karena Delta TB Yang Digunakan Dalam Persamaan Ini Dalam Persamaan Ini Delta TB Di Atas Di Atas Di Atas TB Berapa Untuk Titik Beku Air 1,86 Oke Just try To solve This problem It New Concept That You Have Learn Just Now Baik Lanjut Oh Udah Jawabannya Nanti aja Bisa Dulu Dikerjakan Dulu Baik Lanjut Ada Pertanyaan Dari Tiga Sifat Yang sudah Kita Pelajari Penurunan Tekanan UAP Kenaikan Tidik Didik Penurunan Tidik Buku Ada 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 yang Mau ditanyakan Ntar Selatan Ada DGCR Insyaallah Kalau Kalau Udah DGCR Berarti Udah Dada Jawaban Soal Tadi Ntar Jawabannya Didelet Bapak Pengen Kalian Berusaha Menyelesaikan Masalah Dengan Konsep Baru Yang Kalian Baru Belajari Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Sekali Lagi Jangan Sampai Waktu Belajar Kita Yang 80 Menit Menyisakan Keraguan Ketidakfahaman Dan Itu Menumpuk Dan Ini Pertemuan Ini Jangan Menjadi Satu-satunya Sumber Belajar Baca Bukunya Sumber-sumber Belajar Tersebar Banyak Di Dunia Maya Bisa Kalian Akses Bisa Jadi Informasi Yang Kalian Akses Terlalu Jauh Lebih Banyak Daripada Yang Diketahui Burunya Baterainya Habis Baik Kalau Tidak Ada Bapak Lanjutkan Kesifat Keempat Terakhir Seperti Kelas 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 11 Yang Telah Kalian Lalui Ketika Satu Bahasan Sudah Dinyatakan Selesai Dalam Diskusi Kita Di Kelas Maka Tentu Ada Momen Untuk Mengevaluasi Akses Media Berbanding 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 Liris Aduh Sudah Ada Pelajaran Yang Ulangan Belum Belum Ada Oke 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 Bapak 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 Juga Tidak Ulangan Besok Oke Lanjut ya Ini Masih Tersisa Waktu 16 Menit Please Reminder Me If The Limit Oke Oke Tekanan Osmosa Atau Osmosis Ini Definisinya Sudah Dituliskan Proses Difusi Solven Pergeseran Atau Masuknya Pelarut Melalui Membran Yang Punya Sifat Semi Permeable Dari Larutan Yang Justru Konsentrasi Rendah Kelarutan Dengan Konsentrasi Yang Lebih Tinggi Osmosis Kalau Difusi Biasanya Kebalikan Dari Tinggi Ke Rendah Oke Kita Mulai Yang Memahami Apa Tekanan Osmosis Dan Sampai Nanti Kita Mencapai Fase Menghitung Kuantitatifnya Seperti yang Tadi Pahami Konsepnya Baru Kita Kuantisasi Baik Dari Definisi Ini Ada Kata-kata Yang Perlu Kalian Tanyakan Enggak Yang Belum Kalian Fahami Kalau Bapak Faham Bapak Jelaskan Kata-kata Itu Kalian Bapak Minta Kalian Nanya Kegur Bahasa Indonesia Ada Memberan Semi Permeable Ada Ada Yang Belum Faham Memberan Semi Permeable Berdifam Ya Alhamdulillah Atalan Naufal Apa Penjelasan Dari Memberan Yang Bersifat Semi Permeable Dari Konsentrasi Rendah Ke Yang Lebih Tinggi Osmosis Pergeseran Pelarut Dari Perkendahan Pelarut Dari Lewatin Memberan Semi Permeable Betul Yang Bapak Tanya kan Memberan Semi Permeable Apa Ada Pernah Mendengar Di Biologi Sel Dinding Sel Dinding Sel Bersifat Semi Permeable What It Mean What Is Mean Apa Sih Maksudnya Kaitan Dengan Air Betul Karena Sel Pasti Keluar Masuk Air Tapi Ada Yang Lebih Dari Itu Informasi Yang Mungkin Bisa Ditambahkan Betul Ya Melibatkan Keluar Masuk Air Tapi Apa Bedanya Memberan Atau Selaput Yang Permeable Dengan Yang Tidak Semi Permeable Kalau Non Permeable Maka Memberan Itu Sama Sama Tidak Bisa Dilewati Tertutup Rapat Pori Porinya Sangat Kecil Sampai Pelarut Tidak Bisa Lewat Tapi Kalau Semi Permeable Berarti Ada Yang Bisa Lewat Semi Permeable Kalau Permeable Semuanya Bisa Lewat Berarti Pori Pori Selaput Memberannya Besar Sekali Sampai Orang Mungkin Bisa Masuk Anekdoten Tapi Apa Yang Masuk Dengan Memberan Semi Permeable Ayolah Yang Udah Belajar Biologi Membicarakan Dinding Sel Pasti Tau Membran Yang Hanya Bisa Dilewati Zat Zat Tentu Itu Semi Permeable Seperti Penjelasan Temannya Tadi Hanya Zat Tentu Saja Yang Bisa Lewat Yang Ukurannya Itu Di Bawah Pori Pori Memberan Tersebut Dalam Hal Ini Yang Bisa Lewat Hanya Air Saja Untuk Larutan Tapi Zat Terlarutnya Tertahan Zat Terlarutnya Tertahan Terlalu Terlalu Semiferminante Begitu Dengan Dinding Sel Tidak Semuanya Bisa Masuk Yang Lebih Kecil Saja Itu Bagaimana Allah Mengatur Transportasi Metabolisme Di Dalam Tubuh Kita Luar Biasa Belajar Biologi Itu Wah Takdir Dan Tasbih Mula Banyak Informasi Yang Tepat Di Dalam Tubuh Kita Sendiri Sebagian Allah Nyatakan Bahkan Kaji Bapak Ijen Terima Ini Seperti Selaput Yang Hanya Bisa Dilewati Zat Tentu Saja Dalam Ini Kalau Larutan Yang Bisa Lihat Pelarut Saja Air Karena Molekulnya Kecil Dibandingkan Zat Pelarut Kalau Kamu Lihat Visualisasi Yang Tadi Di Atas Tekanan Uap Bulu Kuasanya Kedua Sementara Air Seperti Visualisasi Yang Ada Di Depan Ini Selaput Permiabelnya Itu Ada Yang Di Tengah Garis Putus Kemudian Ada Konsentrasi Larutan Gula Concentrated Sugar Solution Di Dua Sisi Cuma Yang Lebih Yang Lebih Pekat Yang Mana Menurut Kamu Sisi Kira Sisi Kanan Kiri Lebih Pekat Karena Jumlah Gula Yang Warna Merah Lebih Banyak Daripada Yang Di Kanan Yang Kanan Lebih Encer Nah Ternyata Nanti Terjadi Peristiwa Perpindahan Molekul Biru Air Yang Di Kanan Ke Kiri Dari Konsentrasi Rendah Tadi Dari Apa Namanya Definisinya Konsentrasi Yang Lebih Tinggi Berarti Dari Kanan Ke Kiri Seji Berdasarkan Peristiwa Osmosanya Atau Peristiwa Osmosisnya Pelarut Larut Air Ini Akan Melewati Memberan Dari Kanan Ke Kiri Yang Warna Biru Sehingga Nanti Hasilnya Setelah Osmosis Terjadi Larutannya Di Kanan Ketiganya Lebih Rendah Karena Sebagian Molekul Airnya Pelarut Pindah Kiri Kira-kira Penjelasannya Bagaimana Menurut Kalian Kok Pindahnya Justru Dari Jumlah Air Jumlah Zat Larutnya Sedikit Jumlah Zat Larutnya Yang Banyak Penjelasannya Apa Melalui Selaput Semi Permeable Siapa Yang Bisa Memberikan Usulan Ide Penjelas Kenapa Justru Airnya Pindah Dari Zat Larut Rendah Ke Zat Larut Tinggi Silahkan Ada Fenomena Kita Coba Diskusikan Kenapa Bisa Terjadi Begitu Kita Kritis Kok Bisa Terjadi Begitu Apa Penjelasannya Memang Kan Di Sebelah Kiri Juga Ada Air Kenapa Bukan Dia Yang Pindah Ke Kan Konsensuras Tinggi Ada Pendapat Rafif Mungkin Atau Dava Atau Menurut Kalian Cukup Saja Difah Menurut Penjelas Informasi Bahwa Karena Cuma Bisa Dilewatin Air Betul Tapi Kan Di Sebelah Kiri Ada 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 Yang Biru Entah Maaf Maaf Di selamat menikmati Oke, terima kasih tadi sudah ada yang menjelaskan karena yang lewat adalah molekul air tapi kemudian ada pertanyaan lanjutkan molekul air ada di kedua sisi apa alasannya yang kanan yang akan bergeser ke arah kiri bukan yang kelarut yang di kiri bergeser ke arah kanan tekanan hidrostatisnya lebih tinggi yang pokokat Pak tekanan hidrostatis bagus, bagus Bapak bisa menerima jawab difusi difusi kenapa? apa yang menjelaskan kenapa molekul airnya justru yang dari zat yang konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dua-duanya ada zat airnya kan? ada pelarutnya kan? oke biar seimbang Pak biar seimbang seimbang apa? jadi kan yang kiri sama kanan itu yang kanan lebih encer oh jadi mau mengencerkan yang pekat gitu ya oke itu bagus penjelasannya ya jadi dengan bengalirnya air dari yang rendah ke tinggi menyebabkan konsentrasi pekat yang di kiri itu akan turun menjadi lebih encer yang mungkin nanti nilai konsentrasi bisa dianggap sama ya pinter ya jawabannya logik ya bisa diterima karena kalau airnya pindah dari kiri makanya yang kanan makin encer yang kiri makin pekat jelas nggak? jadi penjelasan temannya tadi kalau nggak paham tanya ya pertanyakan kritis ya penjelasan lainnya yang bisa diamati secara teknis adalah perhatikan ya kan selaput semi permeable itu hanya bisa dilahir oleh molekul air yang biru yang merah nggak bisa lewat kan jelas ya nah kalau aliran air mengalir dari kiri ke kanan itu kan berarti juga sambil menghanjutkan yang zat kelarut yang merah itu sehingga nanti pada saatnya lubang-lubang semi permeablenya itu tersumbat oleh partikel yang besar-besar itu karena jumlahnya kan banyak dibandingkan kalau arusnya dari kanan ke kiri memang ada zat kelarut juga yang besar-besar tapi tidak cukup untuk menutup pori-pori semi permeablenya dan nanti hasilnya adalah yang encer akan makin pekat yang pekat makin encer jadi kesimbangan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah kalau kita kalian lihat setelah terjadi peristiwa osmosis menyebabkan ketinggian cairannya menjadi berbeda ada yang lebih tinggi ada yang lebih rendah nah kalau digunakan sejumlah tekanan untuk menahan arus perpindahan pelarut dari rendah ke tinggi sehingga menyebabkan ketinggiannya tetap sama maka tekanan yang dibutuhkan itu disebut dengan tekanan osmosis saya ulang ya peristiwa osmosis akan menyebabkan aliran air pelarut akan pindah dari yang encer ke yang pekat sehingga ketinggian kedua larutan akan berbeda nah biar ketinggiannya tetap sama maka bagian yang kiri harus ditekan sedemikian rupa untuk membatasi aliran airnya atau menghalangi aliran airnya nah besarnya tekanan yang digunakan itu disebut dengan tekanan osmosis ya kemudian bisa difahami penjelasannya nah berapa nilainya bagaimana cara nah ini menggunakan persamaan Vanhoef tekanan osmosis dapat dinyatakan sebagai menggunakan persamaan gas ideal PVNRT PVNya ini tekanan nah ini akan menjadi nilai tekanan osmosis tapi lambangnya kemudian diruang menjadi Pi ya itu menyatakan tekanan osmosis nah kalau V-nya pindah ruas mohon maaf ya V-nya pindah ruas kan akan membagi NRT ya benar nggak kalau V-nya pindah ruas akan membagi NRT nah N dibagi V masih ingat menjadi persamaan apa N dibagi V volume larutan molar ritas jadi molar ritas yang besar jadi nanti Pi atau tekanan osmosis sama dengan M dikali R dikali T nilai R-nya itu nggak berubah ya konstanta gas ideal ya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin suhunya menggunakan Kelvin ya bukan Celsius ya ada yang masih ingat merubah Celsius menjadi Kelvin pausil bagaimana merubah Celsius menjadi Kelvin ditambah 273 ya jadi kalau 10 derajat Celsius berarti 283 kalau min 0,273 derajat Celsius itu sama dengan 0 Kelvin 0 Kelvin itu disebut dengan suhu mutlak ya suhu mutlak itu kondisi di mana bahkan atom pun tidak bergetar lagi ya kalau dalam kondisi ini setiap partikel atom itu bergerak ya bahkan dalam molekulnya tapi ketika pada suhu mutlak 0 derajat dia benar-benar diam berdasarkan eksperiansi sekarang nah ini contoh soal ini contoh soalnya ya kekanannya satu atmosfer kalau nggak ada sedikit soal kolumenya kolumenya satu liter kalau tidak ada dalam soal oke ada yang mau ditanyakan kalau tidak ada ini waktunya sudah 10.20 ya 10.20 alhamdulillah kita sudah menentaskan pembahasan sifat koligatif empat empatnya ya tapi yang kita bicarakan ini baru pada kondisi larutan non elektrolit ya gluposa urea sukrosa ya tadi contohnya antara itu bukan larutan-larutan yang mengion ya seperti nasell, garam ya kemudian apalagi cukak misalnya gitu ya yang mengure sebagian misalnya kalsium sulfat magnesium nitrat misalnya gitu jadi semuanya baru bahasan non elektrolit pada kita akan menentaskan sifat koligatif ini dengan membahas apa namanya sifat koligatif pada larutan elektrolit ala kulihal itu dulu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan ini kalau ada yang kurang puam bisa ditanyakan kalau nanti grup WA-nya sudah ada bisa menanyakan melalui grup WA ya sehingga pertanyaannya bisa dinikmati oleh semua orang ya seperti itu ya mohon maaf tidak ada waktu untuk mereview ulang tapi mudah-mudahan kalian masih ingat bahasan kita hari ini kita sudah melalui bahasan mengenai apa namanya diagram 3 fasa ya di dalamnya kita membahas mengenai penurunan tekanan uang kenapa itu terjadi dan dampaknya apa dua sifat tambahan yaitu penurunan titik beku dan penurunan titik didih kita sudah menemui pula apa sih yang dimaksud dengan sifat penurunan titik beku dan penurunan titik didih sampai mengkuantisasi menghitung dengan persamaan bahkan dibekali dengan contoh soal untuk mencari MR-nya terakhir tekanan osmosis ya terjadi selagi tolong kuasai konsepnya kenapa ini terjadi kenapa ini tidak seperti itu itu akan lebih memudahkan kita mengambil suatu persoalan lebih lengkap lah jadi untuk segala sisi kita akhiri pertemuan dengan istifat dan dua kapal partil majelis bapak pamit ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh